Buntuk kasus rasisme pada Laga PSM Makassar kontra Persija Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir setuju dengan wacana pemberhentian kompetisi sementara pada Liga 1 2023-2024. Sebelumnya pada Laga PSM vs Persija, tiga penggawa Juku Eja yaitu Yance Sayuri, Yuran Fernandes, dan Erwin Gutawa, mendapatkan tindakan rasisme dari oknum supporter saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Senin, 3 Juli 2023, akibat tindakan rasisme tersebut, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API, melayangkan seruan kepada PSSI untuk memberhentikan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024, seruan tersebut dilakukan API untuk memberikan perlindungan kepada para pemain sepak bola yang menjadi korban rasisme saat pertandingan berlangsung di lapangan hijau. Di sisi lain menanggapi wacana tersebut, salah satu komunitas supporter Persib Bandung yaitu Viking Persib Club, setuju dengan pemberhentian sementara kompetisi Liga 1 2023-2024 akibat rasisme. Menurut VPJ, tindakan rasisme merupakan musuh terbesar di dunia sepak bola dan tidak bisa ditoleransi lagi bagi para pelakunya, kami Viking Persib Club demi untuk kepentingan bersama, insya Allah kami setuju dengan wacana tersebut. Karena memang sepak bola ini tidak bisa berjalan sendirian, ada faktor-faktor lain di lapangan salah satunya supporter. Kalau supporternya saja sudah begini, bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depannya? Jadi supporter ini harus benar-benar diedukasi lagi dengan masif. Jelas Humas VPC, Hendri Darmawan saat dihubungi Tribun Jabar.id, Minggu, 9 Juli 2023, namun Hendri menegaskan, ketika kompetisi diberhentikan sementara, semua pihak harus saling bahu-membahu melakukan edukasi yang maksimal tentang rasisme di dunia sepak bola. Edukasi rasisme ini harus terus dilakukan oleh semua pihak, entah itu PSSI sebagai federasi ataupun klub-klub kepada semua komunitas supporternya. Kalau tim dan komunitasnya berjalan masing-masing pasti susah ke depannya, karena bagaimanapun pendukung di tiap klub ujung tombaknya pasti komunitas supporternya itu sendiri. Nah ini yang harus diperkuat, karena pendukung di luar komunitas supporternya biasanya mengikuti komunitas yang sudah ada, tambahnya, selain itu Hendri menambahkan, para oknum yang melakukan tindakan rasisme harus ditindak tegas oleh semua pihak, agar tidak terjadi kembali di kemudian hari, kalau edukasinya sudah maksimal dan masif. Tapi masih ada oknum supporter yang melakukan tindakan rasisme. Kami menyuruhkan agar oknum tersebut ditindak tegas, karena memang rasisme ini yang seperti saya bilang adalah musuh terbesar di sepak bola. Apalagi kalau misalnya kembali berulah, sampai ada rasisme-rasisme lain bermunculan, tegasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.